Sementara itu saksi kasus penembakan bernama Ilham menjelaskan sebelum kejadian sempat terjadi aksi kejar-mengejar antara dua buah motor. Salah satu dari sepeda motor tersebut melesetkan tembakan yang berujung tewasnya Aisyah. Berdasarkan keterangan Ilham, saksi mata yang juga menantu korban. Kronologis kejadian berawal tepat pukul setengah 6 pagi. Saat hendak pulang dari pasar nampak dua buah motor yang saling kejar-kejaran. Motor Ilham yang memboncing Aisyah saat itu berada di antara kedua motor tersebut. Tidak lama berselang terdengar bunyi tembakan dari motor yang berada sekitar 10 meter di depan Ilham. Dan tidak lama Aisyah langsung terkapar di atas aspal. Ilham yang saat itu panik lekas pulang ke rumah dan tidak sempat mengejar tersangka penembakan. Ilham mengaku ikhlas dengan kepergian sang ibu yang selama ini selalu berbuat baik padanya. Memang dia minta antrin ke pasar. Nah disitu saya juga sedang tidur, ngantuk. Yaudah dia minta antrin, saya antrin. Pake motor, dia gak mau jalan, capek katanya. Yaudah saya antrin. Mungkin sekitar jam 6, eh sekitar jam 6 itu terjadi di sana. Ada motor yang sedang kejar-kejaran. Nah mungkin orang tua saya jadi korban doang. Aisyah korban salah tembak di kawasan Kalidres Jakarta Barat meninggalkan 3 orang anak. Kepergian Aisyah sungguh tak disangka-sangka oleh keluarga. Karena sebelum kejadian, Aisyah hanya meminta izin untuk belanja keperluan hajatan adiknya yang saat itu sedang melaksanakan pesta pernikahan. Dengan peristiwa ini, keluarga Aisyah berharap agar pelaku penembakan segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Jakarta, Leo Jadmiko, Oki Aditya memberitakan. Terima kasih.